Kita butuh tempat sama orang yang mau ngurus Yuk kita bersuara Wisnu, gimana? Apa kabar? Halo, TND. Baik, Alhamdulillah Enggak-enggak? Enggak sih Soalnya kamu ini satu-satunya narasumber aku yang duduk di depan aku dengan warna yang berbeda Pertama kali nih ngobrol aku sama manusia silver di meja ini Dari kapan sih, Wisnu? Saya jadi silver itu dari 2017 2017, berarti kurang-kurangnya udah 4 tahunan lebih gitu ya? Iya, hampir 5 tahun Terus kayak apa sih? Boleh-boleh pegang gak? Boleh, Kak Kayak kulit biasa aja? Ini tuh, iya Oh, ini tunggu kering apa gimana? Ini gak kering, Kak, soalnya dari minyak Dicampur minyak Ada campuran minyak Oh, jadi gak akan kering Sepanjang kamu ada di... Kamu di Lampu Merah apa dimana? Iya, di Lampu Merah Kadang di kampung Jalan Jadi itu gak akan pernah kering? Basah terus? Iya Minyakan terus gitu? Iya, paling kalau udah terlalu lama Dia mulai... Mungkin minyaknya nyerep juga ya? Atau gimana gitu pokoknya Dia jadi lebih... Lebih... Ini kan encer ya? Iya Bentar jadinya sedikit, apa ya, kayak lengket Oh, gitu Setelah berapa jam mulai-mulai lengket? Mungkin kayak setelah 3 atau 4 jam Campurannya apa sih? Minyak? Minyak apa? Ini minyak Minyak sayur Minyak sayur yang buat ngegoreng? Iya Oh, oke Terus Kalau pewarna itu dari bubuk silver Bubuk silver? Iya, bubuk silver Bubuk silver yang biasa dipakai buat? Banyak Banyak bahannya nih, TND Apa aja? Kadang ada anak-anak yang pakai Buat sablon, bubuk silver Ada yang bubuk aluminium juga Kayak gitu Dicampur? Dicampur Sama minyak Minyak Udah, cuma dua itu aja? Iya, diaduk rata Ntar udah jadi Kita lihat kan Kita tes di tangan Apa Terlalu tipis Apa Terlalu tebal Ntar kita Kita tambah lagi sedikit Atau kita kurangin Terus udah tinggal dipakai Oke Dan itu Kamu bisa pakai Dari jam berapa Sampai jam berapa? Kalau saya sih Tahan-tahannya Paling 6-7 jam 6-7 jam Dari jam berapa Paling pagi? Paling pagi Jam 9 Jam 8 Oke Sampai sore Jam 4 Jam 5 Itu kan berarti Kamu kan di lampu merah ya Di bawah matahari Iya, Kak Keringetan enggak? Maksudnya keringet itu bikin Kau orangnya keringetan enggak? Kalau aku kan orangnya keringetan banget Aku keringetan Keringetan Nah itu berarti luntur Atau enggak? Kalau keringet ya Ntar kayak ada di bawah Di bawah ini ya, Kak Di bawah catnya Oh gitu Paling luntur sedikit Cuma tinggal dioles lagi Oles lagi Sehari berarti bisa ngoles berapa kali tuh? Dua, tiga kali Ini Kamu kayak gini Dari 2017 kan? Ya Ya, dibilangnya Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajakin? Permulaannya gimana? 2017 Barang teman Barang teman ke Cimahi Ke sekitaran Purwakarta juga Waktu itu Pokoknya kerja Kerja apa? Kerja bangunan Kerbangunan Kalau hari Sabtu Hari Minggu kan kosong Kadang Hari biasa juga ada yang kosong Nah pas kosong itu Saya kan nyari Bisa kerja apa lagi ya Kayak gitu Ya bisa menghasilkan Iya Buat tambah Ini Uang jajan Buat makan juga Nah Saya ketemu Sama Anak Silver Komunitas Silver Bandung Itu di pastor Di pastor itu mereka Ya udah rame Banyak Lumayan banyak orang Nah cuman saya main situ Mereka ngajak Ya udah bang katanya Ikut aja Langsung tuh hari itu langsung di chat Atau Enggak janjian dulu kak Oke Kayak kan bisa kapan Kayak gitu katanya Mereka kan Tiap hari Jadi ya udah Beberapa hari setelahnya Saya coba Diajarin kan gini Apa diajarin apa? Diajarin cara pakainya Abis itu Emang cara pakainya susah Harus diajarin? Kalau mereka Iya harus satu arah Oh gitu Supaya Mengkilap Habis itu Jangan kena mata Katanya gitu Makanya kan pake kacamata Pernah kena mata gak? Oh kena mata perih kak Selalu Pedih banget Banget Lumayan kak Terus ngilanginya pake apa? Ya cuci aja Cuman kan harus Kamar mandi Apa kemana Terus ntar Dirapiin lagi kan Ininya catnya Oke Waktu itu kena mata karena apa? Karena Kena mata kan Awal-awal gak tau Maksudnya saya langsung usap aja Begitu Padahal kan katanya Jangan gitu bang Pakainya di sekeliling Apa? Mata aja Jangan sampai ke Kelopaknya Kayak gitu Ntar tinggal pake kacamata Kaga usah Di-sepulin banget Itu yang diajarin Berarti Cara ngolesnya Harus arah Gitu ya Terus udah gitu Jangan kena mata Yang diajarin apa lagi? Terus Kalo Silver Bandung tuh Mereka kan juga Anak Apa ya Seniman jalanan Sebenernya Mereka ngajarin Cara gerak Cara gerak Apa? Gerakannya apa ya? Coba-coba Gerakan kaku Jadi patung Mau liat dong Atau robot Sebenernya Ya kayak gerakan tangan aja Contoh Iya kayak gini Misalnya Oh oke Kaku-kaku gitu ya Iya Kayak pantomim gitu Iya Itu yang diajarin Itu yang diajarin Karena kata mereka Ya itu yang sebenernya Dijual Apa ya Ngasih unjuk ke Penonton itu Aku pernah liat tuh Waktu itu di lampu merah Ada yang kayak Patung Apa gitu Begini Terus ada yang Ada yang Ada yang gerakan susah Itu kan Lumayan tulang pomerah Dua menit Tiga menit Pegel juga Pegel gak sih? Ya gitu lah Iya Lumayan Kalau nahan gerakan Pegel juga ya Pegel juga Itu diajarin kayak gitu Terus kamu mulai Terus kamu mulai pas Diajakin tuh Diajakin Misalnya hari pertama Langsung besoknya Iya mungkin Tiga hari setelahnya gitu kan Diajak Nah tiga hari itu ya belajar Gerakan Terus hormat Kayak gimana Terus jalannya Kayak gimana Kayak gitu Mereka ajarin itu Katanya supaya gak Jalan Terus di chat doang Kan maksudnya kayak Biasa aja gitu Harus ada yang beda Gitu Oke Ada atraksi ya Katanya gerakan Atraksi yang paling susah Yang pernah Kamu lakukan Gaya yang gimana Yang paling susah banget Sebenernya paling susah Kalau diem doang sih Berdiri aja gitu kan Harus tahan Maksudnya gak gerak Terus diem Kayak patung Ya paling susah sih itu Menurut saya Itu kan di lampu merah ya Di lampu merah Di depan motor Di depan mobil gitu kan Kamu tuh kayak Atraksi di depan situ gitu kan Iya Awal-awal Ini gak sih deg-degan Uji nyali itu kan Kan takut apa ya Kesenggol Atau Sama Ya kan Orang ngeliat ke kita semua Kayak ada Aduh malu gitu Iya awalnya Ini kak Malu banget Bener sebenernya Terus lama-lama Kebiasa aja sih Karena Orang juga Sebagian seneng Terus Heran aja kan Ada siapa tuh Terus Pakai apa Kayak gitu Makanya lama-lama kebiasa Terus udah Yaudah Dilakuin aja Udah gak ini lagi Udah gak apa Malu lagi gitu Iya Pernah ada yang kena Eh itu si Wisnu Itu si Wisnu Misalnya orang lewat Lagi naik motor gitu Ngenalin kamu Dengan warna Warna Silver begini Ada pernah Jarang kak Jarang banget Biasanya yang udah kenal Oh yang Yang temen-temen Temen-temen silver lagi gitu Oke Nah Terus Berawal dari situ Ya Kamu hari pertama Diajakin Ya Sudah gitu Lanjut gitu Lanjut lagi Lanjut lagi Emang ada hasilnya Hasilnya Ya biasa Maksudnya cukup lah Buat kita Kalau dihitungkan 2017 ke 2022 Itu kan kamu bertahan lama juga tuh Udah hampir 5 tahun ya Iya Berapa sih dapetnya sehari Sehari itu Mulai dari Kalau TND misalnya berangkat Terus Cuman 2 jam 3 jam ya Pasti 20 ribu 25 ribu Kalau 2 jam Kalau 2 jam Terus Kalau ya hampir 6 jam Mungkin Berapa ya Langsung dikaliin Oh itu Iya Oh lumayan ya Lumayan Orang ada yang ngasih Dari berapa Sampai berapa Orang ngasih dari 100 100 perak Sampai Biasanya 5 ribu Itu yang paling gede 5 ribu ya Kalau 10 ribu jarang banget Oke Oke Itu sehari ya berarti Iya Itu lumayan banget buat tambahan kamu Iya Di sela-sela Apa Di sela-sela Apa tadi Bangunan Iya Bangunan 2017 Udah gitu kamu masih bangunan apa Sekarang udah berubah Nah kalau sekarang Abis bangunan juga Bantuin Apa Warung kopi Temen Abis itu Sampai sekarang juga masih di Cafe Masih Masih di cafe Apa? Barista Enggak Saya bagian Bersih-bersih Cuci Oke Itu disitu juga uangnya lumayan Disitu oke kak Iya lumayan Tapi kamu merasa Masih Sabtu minggu Masih harus cari uang lagi Iya Iya kak Enaknya Jadi manusia silver apa? Enaknya jadi manusia silver Ada temen Ketemu temen-temen Di Dimana aja ketemu Terus Ya seneng buat Ketemu orang Terus orang heran Ekspresinya kan Beda-beda ya Cuman kalau Ketemu anak-anak Juga seneng Maksudnya mereka Penasaran Kayak dari apa Terus itu Apa sih sebenarnya Kayak gitu kan Enggak enaknya apa? Enggak enaknya ya Pertama Capek Panas kan ya Iya kan di bawah matahari Terus pegal-pegal Pasti kaki Habis itu ya Enggak enaknya ini Enggak dicat begini kan Enggak tahu Efeknya ke kulit Atau ke badan Gimana sebenarnya Kan udah-udah hampir 5 tahun Ada efek enggak Rasanya Sejauh ini Kalau di saya Enggak ada Cuman kalau Beda-beda ya Kayak ini Kalau sama orang lain Kadang ada yang merah-merah Ada Temen-temen lain Ada yang merah-merah Enggak tahu Apa itu kemungkinan Dari Dari Kulitnya enggak kuat Atau campuran bahannya Atau gimana Kayak enyek Emang kulitnya sih Tendi Mungkin apa ya Gampang gatel Gampang luka Juga gitu Oke Nah kan Kamu dapat uang Juga dari situ Berarti Kamu menganggap Manusia silver ini Sebagai Apa Salah satu jarak Untuk cari uang Iya Tendi Atau lebih ke seni Saya anggapnya Dua-duanya sebenarnya Dua-duanya Karena ternyata saya juga Kalau Kata temen-temen Silver Bandung juga Kalau senang berarti Bukan cuma uang Artinya Berarti saya juga Ada Apa ya Hobi di situ Ya udah lama banget Soalnya Berarti keluarga ngijinin Keluarga ngijinin Pernah ngobrol sama Bapak, Ibu gitu Iya pernah Apa? Ceritanya apa? Mereka tahu dari mana Kalau kamu manusia silver Tahu ya cerita aja Ada kerjaan Cuma kayak gini Terus Katanya ya Gak apa-apa Asal Gak Gak jadi jahat Maksudnya Asal halal sebenarnya Itu titipan dari? Titipan dari mama Dari mama Mama nitipnya itu? Iya Mama kerja? Mama Jualan Jualan Iya Kalau bapak? Bapak saya udah Almarhum Kebetulan Oke Oke Nah berarti Gak enaknya adalah itu ya Iya Misalnya nih Ada orang yang nganggep bahwa Manusia silver tuh emang Minta-minta uang Alias pengemis gitu Pernah gak denger kayak gitu? Banyak kak Peranggapan kamu apa? Itu kalau di Di berita Di youtube kan Banyak banget Orang bilang apa Terserah begitu Kalau dari saya Ya orang-orangnya Gak tau aja kita Sebenernya Ngehadupin apa Keseharian kita gimana Kan semua tergantung dari Kita lagi Yang ngejalanin Gitu kan Maksudnya baik Maksudnya Buat cari Uang lebih Kan Orang itu mungkin Yang gak tau Ke apa ya Kesusahannya gimana Gitu kan Cuman memang Susah juga sih TNI Kalau Kan makin banyak Manusia silver juga Iya banyak banget Di Jakarta juga sekarang Banyak juga Di Jakarta Apalagi pas Corona ya Pas corona Ya itu bener Beneran Ada yang gak tau Kan siapa aja juga bisa ikut TNI bahkan Kalau iseng juga Bisa aja jadi Kalau iseng ya Iya kalau iseng Terus maksudnya Bisa Siapapun bisa jadi Manusia silver Nah dari situ Kadang orang Ada yang Bener-bener ya Cuma buat Buat uang Misalnya kayak gitu Kamu bukan bener-bener Buat uang Atau memang untuk Kalau Kalau saya udah Dapat dua-duanya Kak Iya walau Pertamanya emang carinya Uang ya Kalau sekarang kan jadi Hobi Yang bikin Saya senang juga Ada teman Terus Bisa Ya itulah yang tadi Ya itulah yang tadi ketemu orang-orang Pernah tuh aku baca Baca di berita Kalau gak salah di Bandung juga sih Tolong tertipkan manusia silver Gitu Pernah tuh ada berita Kayak gitu Pernah merasa ada penertiban Manusia silver gak? Pernah Kalau di Bandung Memang itu Awal Awal-awal 2000 Mungkin 2018 Itu Banyak satpol kan Di Bandung Mereka ya Kayak buru Cari Bener-bener cari manusia silver Kamu juga kena? Kalau di pasir tuh Kan sering lewat mereka Saya Ya saya Pernah dikejar sih Pokoknya kejar lari jauh Masuk ke Ke daerah mana? Ke ganggang yang dekat Jalannya kan banyak tuh Ada yang ke Maranatha Ada yang ke Itu Pokoknya yang ke arah Belakang kuburan Itu Itu berarti lari Selari-larinya Dapet gak? Enggak Untungnya kak Tapi saya beneran Wah Rasanya apa ya Apa? Ngeri banget nih pokoknya Kalau Kan kalau ditangkap Atau dibawa kan Bisa seminggu Terserah mereka Mau Mau kapan dikeluarin Mau berapa lama Kadang Ada temen-temen yang ditangkap? Ada Temen-temen Temen-temen ditangkap itu Terus diapain katanya? Dibawa Kayak Bahkan Misalnya kalau Yang di Lebak Bulus itu Dibawanya ke Bogor Atau ke Tangerang Tapi diturunin aja Di tengah jalan gitu Oh gitu? Iya terus Kan gak tau ya dimana ini Begitu terus Sudah pulang sendiriannya gitu? Ada yang dipanti Sama di SOS Kayak di Diajarin misalnya Tapi cuman katanya Dibilangin doang Jangan lagi ya Jangan lagi kayak gitu Terus turun lagi? Iya abis Mau gimana Kata temen-temen saya juga Temen-temen tau Kenapa ditertibin kan? Temen-temen tau Iya Karena dianggap apa? Itu yang dibilangin sama Saat Pol PP Waktu itu dianggap apa kalian? Kalau di Berita ya Bilangnya Melanggar ketertiban umum Katanya Ngeganggu Menganggu mungkin ya Terus? Terus Gak tau ya Kayaknya Kurang enak aja gitu Dilihat Kalau di Lampu Merah Kalau di Persimpangan jalan Makanya mereka Kurang suka gitu kan Oke Kalau kalian sendiri Ditertibkan kayak gitu Ngerasa bahwa Iya sih ini ngeganggu Ketertiban umum Ini ngeganggu orang-orang Merasa kayak gitu Atau enggak sama sekali? Kalau dari Kami Ada merasa juga Kalau Sebagian temen kan Ya Mereka beneran kayak Ya minta-minta gitu ya Mereka enggak tau Gerakannya harus gimana Kayak gitu-gitu Menurut saya itu ya Jadi Misalnya bener-bener ya Maaf pengemis Kayak gitu kan Tapi kalau yang ngerti Kita kan Punya Punya dasar buat Kayak Tampil ya Kostum Kayak gitu Terus gerakan apa Menurut saya Kalau kita punya Yang Sisi itunya Ya itu enggak Enggak salah sih Enggak ngemis Oke Ini kan pilihan ya Pilihan kamu di cafe Pilihan kemarin juga Di bangunan sekarang Udah enggak lagi Gitu kan Sekarang di cafe Tapi yang ini Masih jalan terus Kamu di bangunan Kamu jalanin juga Yang manusia silver Gitu Di cafe Kamu jalanin juga Gitu Emang Emang udah Apa ya Istilahnya Karena ini udah menghasilkan Ya udah Aku jalanin terus Atau kamu pengen Pengen berbuat sesuatu yang Mungkin lebih Lebih Apa ya Cita-cita kamu Lebih Lebih bagus Lebih berguna Lebih apa gitu Lebih aman Enggak dikejar-kejar Satwa PP Misalnya Kalau saya Tendi Pengen kan Ya pengen usaha Sendiri Apa Usaha Usaha warung Atau Ya jualan aja Di Kiosk kecil Atau kayak Etalase gitu kan Gerobak lah Istilahnya Apa jualan apa Misalnya Jualan makanan Kan sebenernya Entah gorengan Atau apa Nah cuman Emang saya lagi Nabung juga Sebenernya Buat Buat itu kan Modal Kayak gitu Kenapa masih bertahan Ya ternyata Pas di jalanin juga Saya masih seneng-seneng Ada temen banyak Kayak gitu Terus saya sebenernya pengen Juga ngeliat Di tiktok Atau di youtube Kalau di luar negeri tuh Yang manusia patung Manusia silver itu Mereka niat-niat banget Kak Kostumnya bagus Cakep-cakep semua Nah Saya sebenernya Nyenik banget gitu ya Saya pengen Kayak gitu Sebenernya lagi ngumpulin Satu-satu sih Apa yang harus dikumpulin Apa aja Ya Pakaian terus Kayak celana Kayak gimana Sepatu Bahkan Terus juga Topi Topi yang kayak apa Kostum Kayak gitu Udah kekumpul belum? Baru Dua 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 Ini sih Dua Kayak dua Apa ya Dua setel gitu Dua setel Rencana mau dimana Kalau udah itu Udah kekumpul Terus rencana mau kemana Dimana Saya sebenernya Saya sebenernya pengennya Dia kayak di Kota tua tuh Cuman Di sana juga Udah banyak kan orangnya Cuman saya lagi cari Ada tempat lain Buat Yang bisa saya tampil Sebenernya kan banyak Kayak di Stasiun MRT kan Sebenernya bisa Ya kalau diijinin Kalau nggak diijinin Harus ada Proposalkan ya Oh gitu? Ajuin ke Pastinya gitu sih Iya Oke Itu kata siapa? Harus ada proposal Segala macem Itu kata siapa? Itu yang di Komunitas yang di Kota tua Oh gitu Saya harus Ajuin Terus Itu gantian Karena udah penuh Ternyata orangnya banyak Gak cuma satu Berapa orang di kota tua? Lebih dari 20 orang Lebih dari 20 Kalau kamu di Ada kayak macam Komunitas gitu? Kalau saya Tendi itu Di deket rumah Ada Temen-temen aja Yang tetangga Terus Temennya lagi Ngajak dari Misalnya dari Ada namanya Misalnya Nama komunitasnya Anu gitu Apa Apalah gitu Kan suka ada dikasih nama Kalau nama Oh komunitas Ada namanya gak? Kalau komunitas Biasanya namanya Kayak Di tempatnya Kalau di Bekasi Manusia Silper Bekasi Misalnya atau lebih Yang kecil lagi Kayak komunitas Silper Caman Kayak gitu Oke Kalau di Bandung kan Komunitas Silper Bandung Bandung gede banget loh Iya Bandung gede banget Ada lagi kecil-kecil juga Pastor Banyak ya Banyak banget ya Iya kak Banyak banget Kamu menghimo gak sih Buat anak-anak muda Supaya jadi manusia Atis Silper Atau Jangan deh Jangan jadi manusia Silper Soalnya begini Begitu gitu Kalau saya Terserah mau jadi Apa begitu Misalnya mau jadi manusia Silper Juga Yang penting Tau Apa yang mau dikasih unjuk Ke orang-orang Ke penonton Istilahnya gitu Misalnya ya belajar Pantau mim sedikit Belajar gerakan Patung Gerakan Robot Kayak gitu kan Atau Minimal ya Kostum Harus bagus Kayak gitu Oke Kan suka bawa kardus tuh ya Iya Suka bawa kardus Jadi bergaya dulu gitu Bergaya dulu berapa menit gitu kan Iya Nunggu sampai lampu merahnya kelar Itu udah gitu Berapa gaya tuh Satu kali lampu merah Satu kali lampu merah Biasanya satu gaya Diem aja Kalau yang mau diem kan Ya diem Tapi kalau yang mau bergerak Bergerak Misalnya Mau damanir gerakan Digzag Kayak gitu kan Ya sambil Jalan terus Hormat Dadah Atau ada yang mau salaman Salaman Pernah ada yang Satu kali lampu merah Nggak ada yang ngasih sama sekali Sering Kak Kalau sekali lampu merah Ya setiap hari jalan pasti Berpuluh-puluh kali Kadang nggak ada Nggak ada yang kasih Kayak gitu Perasaannya apa Kalau nggak ada yang ngasih sama sekali Awalnya ya sedih Kan Ya ampun maksudnya Nggak ada yang ngasih sama sekali Ya gini banget Kayak gitu kan Tapi kan Ternyata juga Lama-lama Pas di Sambil mikir lagi Terus Oh ya emang Ternyata itu Ya terserah mereka Mau kasih mau nggak Jadi kita Berusaha aja Ya kan kalian tampil Menampilkan seni gitu Orang mau ngasih atau nggak Kan terserah gitu kan Iya itu bener Jadi itu mulai terbentuk Sekarang-sekarang Awal-awal masih ngarep Orang ngasih Iya ternyata Oke Dan paling gede adalah Lima ribu Sepuluh ribu Sepuluh ribu Iya Pernah sampai ngedoain Oh semoga Apa gitu kan Kadang-kadang kalau dikasih bu Banyak itu suka Ada yang sampai ngedoain Yang ngasihnya Iya ternyata Kalau kita senang banget Kan Sepuluh ribu Lumayan banget nih Terus Pasti orangnya juga Bener-bener baik Ya kita Makasih kakak gitu Atau makasih om Semoga sehat Terus rejeki banyak Kayak kita doain aja Mau sampai kapan Mau sampai kapan Saya Begini Ya target Tiga tahun lagi 2022 Berarti 2025 Iya TNI Oke Itu sampai 2025 Sampai dengan Apa tuh Kekumpul yang tadi Kostum-kostum itu Kekumpul kostum Kekumpul Buat Kios Modal Oke Pokoknya kamu Pengen jualan Gitu ya Iya TNI Oke Sampai ke kumpul 2025 Rencana Mau jualan makanan Ya kan TNI Nah Sekarang ini nih Aku pengen ngomongin Soal manusia silvernya Ketika ada orang Bilang bahwa Kalian adalah Juga Ngemis Minta uang Iya TNI Gimana cara Ngerubah image itu Pertama ngemis Nyari uang Gitu kan Minta-minta uang Kemudian dikejar Kejar sama salah Pol PP juga Gitu Ada orang yang bilang juga Di berita-berita Mengganggu ketertiban umum Gitu Itu kan merusak Image art Teman-teman Gitu kan Iya Terus gimana Kalau saya Saya ajakin teman-teman Maksudnya saya ajarin Gerakan Maksudnya kayak gini Lu kagak bisa Maksudnya cuman Ngemis bawa kardus Gitu Kardusnya juga Kalau bisa Kotak yang dari kayu Yang bagus Yang rapi Iya Saya ajarin juga Beberapa teman Gitu Pakai ini nih Kostumnya Kadang saya pinjemin Topi ini Kayak gitu Ntar Dia cari Apanya Setelannya Sarung tangan Atau Celana yang kayak Gimana Gitu kan Oke Oke Sesama kalian pernah Sampai berantem gak sih Rebutan Rebutan Ini kak Tempat gitu ya Ya bisa tempat Bisa Rebutan Yang ngasih Atau satu tempat Itu kalian bagi rata Apa gimana Kalau sampai rebutan Yang berantem Gitu enggak Kan mereka juga tahu Semuanya juga Sama-sama Disitu Tempatnya juga bukan Punya kita kan ya Yaudah gantian Gitu Dibagi-bagi Misalnya Dua kali lampu merah Saya Habis itu teman saya Ntar si C Ntar balik lagi Ke saya Nah Paling bukannya Berantem Gimana sih Cuman Kan selalu itu Enggak pasti kan Pendapatannya Ntar kalau udah Selesai Udah dihitung gitu Ya paling Cuman Ngeledek-ledek aja Kalau ada yang banyak Biasanya kita Uh Gila maksudnya Ini Curang ya Tadi berapa lama tuh Maksudnya Jangan-jangan lu Berkali-kali Terus kita gak lihat Dia misalnya Masuk lagi Terus Itu tuh gak bagi rata Enggak Gak bagi rata Oke Jadi tergantung Lampu merah Pertama Giliran Wisnu Nanti lampu merah kedua Si siapa lagi Gitu ya Oke Oke Itu berarti Salah satu cara Buat Supaya Kalau bisa Rata Rata gitu ya Oke Nah terus Dari situ Teman-teman punya harapan apa Ke pemerintah daerah Atau kalau gak ke pemerintah pusat Atau harapan apa Nanti setelah Setelah ini Mau apa Gitu Kan gak mungkin seterusnya kan Iya teh Indi Benar Kalau dari Saya sendiri Sama beberapa teman yang Beneran niat misalnya mau Melakuin seninya Ada tempat sih Kak Kita butuh tempat Sama Orang yang Mau Ngurus Maksudnya Ya terbuka gitu Ngurusin Komunitas Ini Kayak gitu Jangan cuman di Kota tua misalnya Kan banyak tempat ya Misalnya di Stasiun MRT Tapi kan juga Memang harus Apa ya Kayak dipilih Kitanya Kita juga harus Beneran Niat Bagus banget Artnya gitu ya Cuman minta-minta uang doang Itu berarti Ya itu ada tempat sih Minta tempat Tempat yang mungkin Bisa menjamin Gak dikejar-kejar Satwal PP lagi gitu ya Iya bener Oke Tenggi bener banget Oke Visnu ntar Kalau misalnya Kamu udah jualan Udah sukses Udah terkumpul Butuh berapa banyak sih Supaya terkumpul itu Mau jualan Itu Mungkin Sampai Di bawah 10 juta sih Tenggi sebenernya Oke Sekarang udah hampir mendekati Angka itu Belum Masih jauh Masih jauh Iya Oke Yaudah Kalau gitu Mudah-mudah tetap sehat Harapannya sih Kalau misalnya bisa Dapat tempat Atau kerjaan yang lebih baik Lebih bagus ya Bener nggak Buat kamu Buat kamu Pasti ya Buat kamu juga harapannya begitu Iya Saya pasti harapannya gitu Oke Oke Wisnu Sehat-sehat ya Oke Terima kasih Waalaikumsalam Um